Pemerintah Provinsi Jambi kembali mendapat piala penghargaan Wahana Tata Nugraha atau WTNW Ratama. Penghargaan tentang tata kelola transportasi yang ada di Provinsi Jambi dari Menteri Perhubungan tersebut diberikan beberapa waktu lalu. Setelah 27 tahun berpuasa prestasi, akhirnya pemerintah Provinsi Jambi kembali memperoleh penghargaan tentang tata kelola transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Faryal Adi Putra mengatakan penghargaan tersebut merupakan pertama kali diperoleh Provinsi Jambi setelah diberikannya pada tahun 1992 silam. Faryal menyampaikan banyak hal yang menjadi penilaian sehingga Jambi memperoleh penghargaan itu, diantaranya terkait dengan transportasi, keselamatan, fasilitas keselamatan, dan juga beberapa kriteria lainnya yang dipersyaratkan, termasuk dari kabupaten kota. Sementara itu, untuk program yang menjadi fokus di sehub Provinsi Jambi adalah dengan terus meningkatkan pelayanan keselamatan tersebut, baik di kabupaten kota seprovinsi Jambi. Saat ini, di sehub juga tengah menggalakkan peningkatan transportasi darat, khususnya di unit Transginjai. Ini didukung pula dengan diperolehnya bantuan dari Kementerian Perhubungan, yang direncanakan akan dilaunching oleh Gubernur Jambi pada akhir Desember mendatang. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014, di sehub juga sedang menata beberapa wilayah untuk dikelola. Dari 17 item retribusi yang ada dari Kementerian, Pemprov Jambi meminta untuk pengelolaan desa labuhan, di mana kapal-kapal yang bersandar dan berlabuh di wilayah perairan Provinsi Jambi. Fariel mengatakan terdapat tiga pelabuhan yang akan diserahkan pihak Kementerian kepada Pemprov, yaitu pelabuhan di Morasabak, Nipah Panjang, dan Mendahara. Wahana Tata Nograha Wiratama yang kemarin diberikan oleh Bapak Menteri Perhubungan berkaitan dengan Tata Kelola Transportasi yang ada di Provinsi Jambi ini. Dan ini penghargaan ini yang pertama untuk di Provinsi Jambi sejak diberikannya mulai tahun 1992. Provinsi Jambi ini yang pertama kali untuk mendapatkan penghargaan WTN Wiratama ini. Jambi ini yang pertama kali untuk mendapatkan penghargaan WTN Wiratama ini.